Inilah suasana detik-detik menjelang pelaksanaan pemilu Presiden Republik Indonesia di kediaman Dubas RI Wisma, Indonesia, Washington DC. Stephen Wong, pengamat dari McCain Institute, yang juga hadir saat pilih April lalu, menilai anima warga dalam pilpres kali ini lebih tinggi. Sejumlah warga telah hadir membentuk antrian meski TPS masih belum dibuka. Ada lima PPLN yang melaksanakan pemilu pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juli, sedangkan wilayah Chicago baru akan mencoblos pada hari Minggu, tanggal 6 Juli. Menurut Budi Bawa Leksono Dubas Indonesia untuk Amerika, pelaksanaan pemilu kali ini tanpa kendala yang berarti, kecuali satu hal, yakni kekurangan kertas suara. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini, yang ingin melakukan pemungkatan suaranya di sini. Pemilu berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam, waktu setempat. Sedangkan penghitungan suara akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilu di tanah air, yakni 9 Juli. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.